Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Ketika dia melangkah ke alam reinkarnasi setengah langkah, dia pasti bisa mengalahkan Peri Bishui. Adapun penguasa langit berbintang, dia tidak mengambil hati sama sekali. Lagi pula, dalam benaknya, penguasa langit berbintang telah mati selama ratusan ribu tahun. Namun, saat ini, Klan Bishui pergi bersama Klan Murong dan Klan Badao. Semua orang di Klan Bishui merelekskan hati mereka. Namun, Peri Bishui melirik Daniel yang ada di samping. Dengan cahaya aneh dan kompleks bersinar di matanya. Segera, Peri Bishui mendatangi Daniel selangkah demi selangkah. Melihat Bishui Peri ini berjalan ke arahnya, Daniel menemukan bahwa hatinya tidak dapat segera tenang. Kamu lebih tampan dari sebelumnya. Peri Bishui mendatangi Daniel. Dan kalimat pertama langsung membuatnya sedikit malu untuk pertama kalinya. Terima kasih atas pujiannya. Daniel tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak tahu seperti apa dia di kehidupan sebelumnya. 350 ribu tahun, 9 bulan 50 hari. Akhirnya kita bertemu lagi. Peri Bishui memandang Daniel. Matanya lembut seperti air, dan suaranya lembut seperti air. Seolah-olah bahkan sebuah batu akan dilebur. Hati Daniel juga tersentuh. Dan dia tampak sangat terkejut. Benar-benar tidak terduga bahwa Peri Bishui dapat mengingat tanggal dengan sangat akurat. Akurat hingga hari itu. Terlihat bahwa Peri Bishui ini benar-benar memiliki kasih sayang yang dalam kepada penguasa langit berbintang di kehidupan sebelumnya. Ini membuat Daniel merasa sangat bersalah. Seolah-olah dia merasa kasihan pada pihak lain. Melihatmu. Kamu mungkin belum mengingatku. Kan? Peri Bishui memandang Daniel dan berkata dengan lembut. Hem. Daniel mengangguk. Tidak apa-apa, kamu akan mengingatku. Aku telah menunggu lebih dari 300 ribu tahun dan aku tidak peduli lagi kali ini. Peri Bishui berbicara dengan lembut. Menatap Daniel. Sorot harapan melintas di matanya dan berkata. Apakah kamu masih akan menolakku dalam hidup ini? Aku. Daniel membuka mulutnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak masalah. Aku bisa menunggumu seumur hidup dan aku bisa menunggumu seumur hidup sampai kamu berhenti menolakku. Aku akan menunggu selamanya. Peri Bishui berbicara dengan suara halus dan lembut. Saat ini, orang lain di klan Bishui mendengar apa yang dikatakan Peri Bishui. Mereka semua menatap lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dan mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Biroru itu membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Matanya terus berkedip-kedip pada Peri Bishui dan Daniel. Emosi yang kompleks melonjak di hatinya. Air kehidupan ini harus dianggap sebagai hadiah bagi kita untuk bertemu lagi. Setelah ingatanmu pulih. Aku akan menemukanmu. Peri Bishui langsung memberi Daniel air kehidupan yang berharga. Terima kasih. Setelah menerima air kehidupan, Daniel berkata dengan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Peri Bishui berbicara dengan lembut seperti air. Lalu Peri Bishui sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dan bahkan mencium bibir Daniel. Dan pemandangan ini benar-benar mengejutkan mata semua anggota klan Bishui. Dan benar-benar mengejutkan mereka. Dengan ekspresi wajah mereka yang tidak bisa dipercaya. Peri Bishui yang agung, pendiri klan Bishui. Adalah keberadaan yang mulia dan suci. Untuk benar-benar mencium seorang pria di depan umum saat ini hanyalah keajaiban yang luar biasa. Kemudian Peri Bishui berbalik dan menghilang di depan mata Daniel. Mulai sekarang, klan Bishui akan mengikutinya sebagai master. Dan siapapun yang tidak mengikuti akan dibunuh. Sebelum pergi, Peri Bishui menunjuk ke arah Daniel dan berkata kepada seluruh klan Bishui dengan nada yang sangat serius. Pada saat ini, seluruh klan Bishui terkejut sekali lagi ketika mereka mendengar kata-kata Peri Bishui. Mereka semua menatap Daniel. Daniel sedikit terharu di hatinya. Setelah Peri Bishui pergi, kedua master gelar dari klan Bishui saling memandang. Mendatangi Daniel. Membungkup dan berkata, Tuan! Guru! Saat ini, Bifang juga mendatangi Daniel dan berkata dengan hormat. Seluruh klan Bishui berteriak pada Daniel serempak. Jelas, efek jera dari Peri Bishui masih sangat besar. Dengan satu kalimat. Klan Bishui, salah satu dari delapan klan kuno yang bermartabat, langsung mengenali Daniel sebagai tuannya. Kamu tidak harus begitu sopan. Daniel memandang anggota klan Bishui ini dengan malu. Nona Birou, aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Daniel memandang Birou dan mengatakan sesuatu, dan mereka pergi dari sini bersama si Kong Yuyan. Sekarang dia telah mendapatkan air kehidupan, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dan jika dia terus tinggal di sini, dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang-orang dari klan Bishui. Setelah Daniel pergi, di aula klan Bishui. Dua wanita bergelar master sedang duduk di sini. Bifang dan Birou berdiri di samping. Biore ini berbicara tentang proses dia mengenal Daniel. Tuanku, kedua patriar, bagaimana peri mengenalnya dan mereka? Biore mau tidak mau berbicara, matanya penuh kebingungan. Peri selalu menyukai penguasa langit berbintang sejak zaman kuno. Terlihat dari apa yang dia katakan kepada Nahanshan Susu sebelumnya bahwa dia selalu menyukai penguasa langit berbintang. Salah satu dari dua wanita itu berbicara. Peri itu dia. Biore memiliki ekspresi tertutup di wajahnya. Karena Daniel ini adalah orang terkuat di zaman kuno, penguasa langit berbintang. Bifang berkata langsung. Apa dia adalah penguasa langit berbintang? Seru Biore. Itu benar. Hanya ada penjelasan ini. Kalau tidak peri tidak akan memperlakukan pria lain seperti ini. Dan bukankah peri mengatakan bahwa dia menunggunya selama lebih dari 300 ribu tahun? Itu membuktikan bahwa putra ini adalah penguasa langit berbintang. Itulah mengapa Tuan Peri membiarkan kami mengenalinya sebagai Tuan. Bifang berkata satu persatu. Itu benar. Dia seharusnya menjadi penguasa langit berbintang, tetapi dia seharusnya berinkarnasi. Aku tidak menyangka penguasa langit berbintang akan mati. Sepertinya dunia kuno akan mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Mengandalkan penguasa langit berbintang, mungkin klan Bishui kita dapat sepenuhnya melampaui delapan klan kuno dan empat klan kerajaan kali ini. Yang lain dari dua patriar bergelar berkata dengan wajah serius. Matanya berbinar. Saat ini, Daniel telah membawa si Kong Yuan untuk duduk di tubuh Tianlong dan melanjutkan perjalanannya ke kota suci. Pernahkah kamu mengenal Bishui Peri itu sebelumnya apa maksudnya menunggumu selama lebih dari 300 ribu tahun? Si Kong Yuan bertanya tanpa sadar. Dia mengejar kehidupanku sebelumnya, dan dia telah mencintaiku sampai sekarang. Daniel berkata dengan ringan. Kehidupan lampau. Si Kong Yuan terkejut. Segera setelah Daniel menceritakan tentang kehidupan sebelumnya sebagai penguasa langit berbintang. Si Kong Yuan memasang ekspresi kaget di wajahnya. Memalukan untuk menjadi bawahanmu. Saat ini, Tianlong mau tidak mau berkata. Suatu kehormatan bagimu untuk menjadi bawahanku, dan kamu tidak akan pernah kehilangan muka. Daniel berkata dengan wajah bangga. Dia bukan hanya penguasa langit berbintang. Dia masih menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu yang bermartabat di zaman kuno. Kaisar langit berbintang. Dengan statusnya sebagai Starry Sky Great Emperor, binatang suci manapun di dunia akan merasa terhormat menjadi bawahan atau tunggangannya. Dua jam kemudian, Daniel dan yang lainnya kembali ke kota suci di Tianlong. Namun sebelum memasuki kota suci, Daniel mengubah Tianlong menjadi tubuh manusia. Lagi pula, terlalu mencolok untuk menunggangi naga raksasa ke kota suci seperti ini. Kembali ke Lingmen. Gadis-gadis itu terlihat sangat senang melihat Daniel kembali. Bawa kembali nona muda lain. Yezian menatap si Kongyuan dan berkata tanpa sadar. Apa kamu cemburu? Daniel menggaruk hidung Yezian. Tidak mungkin. Yezian berkedip main-main. Halo. Si Kongyuan menatap gadis-gadis itu dan berkata dengan sangat sopan. Dengan senyuman di wajahnya. Untuk si Kongyuan, semua gadis sangat disambut. Kamu memiliki nafas wanita Bishui itu apakah kamu pernah melihatnya? Saat ini Lan Yiren menatap Daniel dan berkata tanpa sadar. Apakah hidungmu begitu bagus apakah kamu tahu ini? Daniel menyentuh hidungnya dan tersenyum ringan. Wanita itu, aku sudah lama berurusan dengannya, jadi aku tahu auranya secara alami. Sepertinya kalian memang pernah bertemu. Bagaimana? Mungkinkah jiwa itu terpikat oleh gadis Bishui itu lagi gelar periwanita itu tidak sia-sia? Dilihat dari tekadmu saat ini. Kamu pasti tidak sanggup menanggungnya? Lan Yiren memandang Daniel dan cemberut saat dia berkata. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Daniel berbicara singkat tentang klan Bishui. Wanita ini pulih dengan cukup cepat. Sepertinya akan ada lebih banyak pesaing di masa depan. Ranyi menghela nafas. Persaingan apa bukankah baik bergaul dengan damai? Daniel melangkah maju dan memeluk Lan Yiren. Aku bisa hidup damai dengan wanita sepertimu. Tapi untuk beberapa dari mereka. Di zaman dahulu. Kami menolak untuk saling mematuhi dan sering bertengkar. Tidak mudah bergaul dengan damai sekarang. Pria Lanyi itu melengkungkan bibirnya dan berkata. Siapapun yang berani tidak rukun. Aku akan menjagaku. Daniel bersenandung dengan dominan. Benarkah kamu telah pergi selama berhari-hari dan aku akan menunggu hukum keluargamu untuk menjagamu malam ini? Jika aku tidak puas. Aku akan menjagamu. Lan Yiren menatap Daniel dengan wajah mengancam dan bersenandung. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur besok. Daniel membungkuk dan berbisik di telinga Lan Yiren. Aku menunggumu. Lan Yiren memandang Daniel dengan provokatif. Tuan, seseorang telah mengirim surat dan saya ingin memberikannya kepada Anda dengan namanya. Saat ini, Dahu mendatangi Daniel dan mengeluarkan surat untuk Daniel. Daniel membuka surat itu dan melihat isinya, teman lama sedang berkunjung. Aku berharap bisa bertemu denganmu. Di bawah baris ini adalah alamatnya, dan yang terpenting adalah kata wasia di bagian akhir. Dua kata ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang dari bumi. Dan orang yang menulis surat ini menulis dua kata ini. Mungkinkah pihak lain itu berasal dari bumi? Daniel sedikit mengernyit. Menebak-nebak di dalam hatinya. Kecuali kelompok mereka yang berasal dari bumi. Sisanya tampaknya hanya Baisiner dan Nasuan. Yuan Hong Jika itu mereka Mereka pasti tidak akan menulis surat. Sepertinya ada orang lain di bumi ini yang datang ke dunia kuno, tapi dia tidak mengetahuinya. Setelah memikirkannya, Daniel juga memutuskan untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, tempat pertemuan yang tertulis di sana ada di kota suci ini. Jadi dia tidak perlu khawatir. Segera, Daniel pergi ke tempat di mana pihak lain telah setuju untuk bertemu, yaitu rumah teh yang relatif terpencil di kota suci. Berjalan ke kedai teh. Tidak ada seorang pun di sana, mata Daniel berkedit. Dan dia akan membuka mata perspektifnya untuk memindai. Sosok cantik berbaju merah keluar pelahan. Tuan Bastian Lama tidak bertemu Sosok cantik berbaju merah ini mendatangi Daniel dan tersenyum tipis dengan rambut pirang dan wajah yang halus dan cerah. Putri darah Ketika Daniel menatap wanita itu Dia tertegun sejenak Dan kemudian ekspresi kaget muncul di wajahnya. Wanita ini tidak lain adalah Sueji Anggota dari Blood Soul, mantan organisasi pembunuh nomor satu di bumi. Pada awalnya Pihak lain diperintahkan untuk membunuhnya. Tetapi dia merabah-rabah seluruh tubuhnya untuk memanfaatkannya. Kemudian, Tuan Muda dari Jiwa Darah ingin menyerang Sueji. Dan dia akhirnya membantu. Hanya saja pada akhirnya Sueji terpaksa mengkhianatinya Dan dia tidak terlihat lagi sejak itu. Tanpa diduga. Setelah sekian lama Mereka benar-benar bertemu lagi di sini. Dan pihak lain juga datang ke dunia kuno. Aku tidak berharap kamu mengingatku. Sueji menatap Daniel dan sedikit tersenyum. Kenapa kamu di sini? Daniel memandang Sueji dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ceritanya panjang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Sueji menatap Daniel dengan ekspresi rumit di matanya. Apakah kamu mencariku hari ini? Daniel memandang Sueji dan berkata. Aku ingin meminta sesuatu darimu. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia memberikannya. Kata Sueji langsung. Apa? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu bulan darah? Kata Sueji langsung. Batu bulan darah apakah kamu anggota sekte bulan darah sekarang? Daniel memandang Sueji dengan tatapan kaget. Dan ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia memandang Sueji. Itu benar. Aku memang bergabung dengan kultus bulan darah. Mungkin tanpa kultus bulan darah, aku sudah mati dan aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Kata Sueji langsung. Kultus bulan darah bukanlah organisasi yang baik. Kamu harus berhenti jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi. Kamu bisa datang ke sisiku. Daniel memandang Sueji dan berbicara. Dia tidak bisa mundur dari belat munsek. Pada saat ini. Suara dingin terdengar. Segera setelah itu, putra suci dari sekte bulan darah dan sekelompok orang kuat dari sekte bulan darah muncul di sini. Lampu berdarah muncul di kedai teh dan formasi sembilan tingkat diaktifkan. Langsung menjebak Daniel di sini. Anak suci, apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan bahwa selama aku mendapatkan blood moonstone, aku tidak akan menyakitinya. Ekspresi Sueji berubah. Dan dia menatap putra suci dan berteriak dengan dingin. Saya berubah pikiran. Anak ini menyakiti dan mempermalukan saya sebelumnya. Bagaimana saya bisa melepaskannya dengan kesempatan yang begitu bagus? Aku menginginkan batu bulan darah dan aku menginginkan nyawanya. Putra sekte bulan darah berteriak dengan ekspresi dingin, menatap Daniel dengan kilatan suram di matanya. Kamu. Sueji menatap putra suci dengan marah. Lalu menatap Daniel dan berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan aku. Tidak apa-apa kamu tidak perlu minta maaf. Daniel terlihat sangat tenang. Aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua menjadi kenalan lama. Kali ini. Terima kasih kepada Santo, kalian telah memberikan kontribusi yang besar. Putra suci memandangi gadis berdarah itu dengan ekspresi dingin dan main-main dan berkata. Ada cahaya dingin di mata Sueji. Dan dia mengayunkan pedang berdarah di tangannya, langsung menyerang putranya. Segera, ekspresi putra suci berubah. Dan dia bertarung sengit dengan putri darah. Sueji ini sekarang telah melangkah ke alam hidup dan mati dengan seluruh kekuatannya. Dan tampaknya dia telah memperoleh petualangan yang hebat. Boom. Namun demikian. Sueji dipukul oleh telapak tangan putra suci. Dan dia mundur lagi dan lagi. Dengan seteguk darah keluar dari mulutnya. Putra suci dari sekte bulan darah melangkah maju dalam satu langkah dan mendatangi putri darah. Putra suci itu mencengkeram leher lawan dengan satu tangan dan mengangkatnya. Sueji. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu kamu berani melakukan sesuatu kepadaku karena anak ini? Apakah kamu tidak sabar? Putra suci memandang Sueji dengan ekspresi dingin dan berteriak. Sueji, di sisi lain. Tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan terlihat sangat tenang. Dia menatap putranya dan bersenandung. Jika kamu ingin membunuh. Bunuh saja. Hei hei, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa membunuhmu tidak baik jika ayahku menyalahkanku. Dan kamu sangat cantik. Saya enggan membunuhmu. Saya pikir kamu memiliki hubungan yang baik dengan anak ini. Mengapa kita tidak melakukan permainan erotis untuknya bersama ini pasti sangat mengasihkan. Putra suci itu memiliki senyum dingin di wajahnya dan cahaya penuh nafsu bersinar di matanya. Kamu tidak tahu malu. Ekspresi Sueji berubah di tempat. Dan dia memarahi putranya dengan marah. Bagaimana dengan bocah itu haruskah saya tunjukkan bagaimana saya melatih orang suci kita. Putra suci memandang Daniel dengan ekspresi lucu di wajahnya. Sialan kau. Daniel menatap putra suci dan berkata dengan dingin. HMPH, kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri sekarang. Dan kamu masih berani mengatakan kata-kata gila seperti itu. Putra suci memandang Daniel dengan jejik. Boom. Pada saat ini. Formasi tingkat ke-9 hancur dengan keras. Dan putra suci terkejut dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Formasi level 9 belaka mencoba menjebakku. Kamu pasti mermihkanku. Daniel menatap putra suci dan mencibir. Berikan padaku, bawa dia. Putra suci segera berteriak dengan marah. Sedira, semua orang kuat dari sekte bulan darah di daerah sekitarnya menyerang Daniel. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang berada di atas tingkat dominasi ke-3, bahkan ada master tertinggi yang berada di tingkat dominasi ke-6. Pada saat itulah sekte bulan darah keluar untuk membantu Swee Ji dan yang lainnya dalam merebut batu bulan darah. Jelas, kultus bulan darah sangat mementingkan batu bulan darah. Boom. Namun, meskipun orang-orang ini adalah master yang kuat. Bagaimana mereka bisa melawan Daniel? Terjadi ledakan yang menusuk. Daniel melambaikan tinjunya dan mengirim semua master alam dominan yang mengendalikan kekuatan hukum ini terbang keluar. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Dan tubuh mereka terluka parah. Beberapa bahkan terbunuh oleh pukulannya. Adapun orang kuat di tingkat ke-6 alam dominan. Daniel tidak melakukan satu gerakan pun dan dibakar hidup-hidup oleh api langit yang dilepaskannya. Melihat ini. Putra suci dari sekte bulan darah memiliki ekspresi kusam di wajahnya, sama sekali tidak terduga bahwa kekuatan Daniel akan sangat menakutkan. Daniel berjalan menuju putra suci itu selangkah demi selangkah. Memancarkan niat membunuh yang kuat di sekujur tubuhnya. Kamu, jangan datang ke sini. Jika kamu datang ke sini lagi, aku akan membunuhmu. Dia, putra suci dari sekte bulan darah menahan Sueji di depannya, sebagai perisai baginya untuk melawan Daniel. Kamu cabul. Kamu harus bunuh diri, bunuh kamu, kotori tanganku. Daniel memandang putra suci dari sekte bulan darah dan berteriak kata demi kata. Matanya berubah menjadi lautan darah, dan dua pusaran darah muncul. Daniel langsung menggunakan syurah sol eater. Pooh. Segera, pikiran putra suci sekte bulan darah dikendalikan oleh Daniel. Dan dia menampar kepalanya sendiri dengan tangannya sendiri. Menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Jiwa putra suci menjadi abu oleh api langit Daniel. Dan dia juga bunuh diri. Sueji di samping memandang putra suci sekte bulan darah tanpa kepala dengan ekspresi terkejut. Adapun pusat kekuatan sekte bulan darah lainnya tergeletak di tanah, mereka juga memiliki tatapan mengejutkan di wajah mereka. Semua orang memandang Daniel dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Daniel memandang Sueji dan berkata. Tidak apa-apa, bukankah kamu menyalahkanku? Sueji menatap Daniel dan berkata. Aku tahu kamu tidak ingin membunuhku. Kalau tidak kamu tidak akan menembaknya sekarang. Daniel memandang Sueji dan berkata. Bisakah kamu memberiku blood moonstone? Sueji menatap Daniel dan melanjutkan. Kamu masih ingin kembali ke sekte bulan darah. Daniel sedikit mengernyit. Hidupku berada di bawah kendali sekte bulan darah. Jika aku tidak kembali, aku akan mati dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Sueji berkata dengan suara yang dalam. Daniel sedikit mengernyit. Dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sueji berkata. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan memberimu blood moonstone. Daniel akhirnya menyerahkan blood moonstone kepada Sueji. Terima kasih. Sueji memandang Daniel dengan rasa terima kasih. Lalu dia membungkuk dan mencium bibir Daniel dengan ringan. Ini hadiahku untukmu. Sueji memandang Daniel dan berkata sambil tersenyum. Daniel menyentuh bibirnya, memandangi anggota sekte bulan darah lainnya yang terluka yang terbaring di tanah, dan berkata, lalu apa yang harus mereka lakukan? Dan, bunuh mereka semua. Rasa dingin yang kejam melintas di mata Sueji. Dan dia langsung berteriak. Membunuh terlalu boros. Kenapa aku tidak mengubah mereka semua menjadi bawahanmu? Mungkin aku bisa membantumu. Kata Daniel. Lalu dia menanam kontrak jiwa pada mereka semua. Mengendalikan hidup dan mati mereka di tangannya. Sekarang hidup dan matimu ada dalam pikiranku. Jika kamu tidak ingin mati. Sebaiknya kamu menuruti kata-kata Sueji. Kalau tidak aku akan membiarkanmu mati kapan saja. Daniel memandang orang-orang kuat dari sekte bulan darah ini dan berkata dengan dingin. Ya. Orang-orang ini membungkuk dan berkata. Terima kasih. Sueji memandang Daniel dan mengucapkan kalimat lain, lalu membuang tubuh putra suci sekte bulan darah. Meninggalkan sini langsung dengan orang lain. Daniel melihat punggung Sueji yang pergi dengan cahaya aneh di matanya. Wah, batu bulan darah ini mungkin adalah harta karun untuk sekte bulan darah. Jika kamu mengembalikannya ke sekte bulan darah, aku khawatir akan ada masalah besar di masa depan. Kata Longgan. Masalah akan datang. Selesaikan saja. Daniel berkata dengan tidak setuju. Dalam sekejap mata. Malam tiba. Daniel datang ke kamar Laniren seperti yang dijanjikan. Dan Laniren sedang duduk di samping tempat tidur mengenakan gauntul leungu panjang. Kulit seputih salju dan memikat menjulang. Dan bagian dalamnya benar-benar kosong. Kamu nona kecil. Ini mencoba memerasku. Lakukan. Daniel datang ke Laniren, mengulurkan tangannya untuk mengaitkan dagunya, dan tersenyum jahat. Bukankah kamu mencoba membuatku tidak bisa bangun dari tempat tidur? Aku ingin melihat apakah kamu yang membuatku tidak bisa bangun dari tempat tidur, atau apakah aku akan memerasmu hingga kering? Laniren berkata dengan wajah memesona. Mengerucutkan bibir merahnya perlahan. Menyalakan api di hati Daniel. Kalau begitu cobalah. Daniel memeluk Laniren dan jatuh di tempat tidur. Selanjutnya, akan ada serangkaian pertempuran. Berjuang sampai fajar. Keesokan harinya, Daniel bangkit dari tempat tidur, meskipun dia tidak tidur sepanjang malam. Tapi dia tetap terlihat energik, tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, Lanyi terbaring malas di tempat tidur, rambutnya basah kuyuk oleh keringat. Terlihat sangat lelah. Terlihat jelas bahwa orang-orang Lanyi akhirnya kalah dalam pertempuran ini. Kekuatan kuatraoi Laniren masih tidak bisa menahan kekuatan bertarung mengerikan Daniel. Daniel memandang Laniren dan sedikit tersenyum, bangkit dan berjalan keluar. Tuan, para murid sekte kuno Shenjian Shan ada di sini. Siu-siu mendatangi Daniel dan berkata, Biarkan dia masuk. Kata Daniel langsung. Dan kemudian murid dari gunung Shenjian datang ke depan Daniel. Temui Tuan Bastian. Murid gunung Shenjian berbicara dengan hormat kepada Daniel. Tuanmu mengirimmu ke sini. Kata Daniel. Ya, Raja-Raja meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa hari pertempuran sekte kuno akan segera tiba, dan saya harap Tuan Bastian dapat pergi ke gunung Shenjian secepat mungkin. Murid gunung pedang ilahi berbicara. Aku akan pergi ke gunung Shenjian bersamamu sekarang. Daniel berkata dengan ringan. Kemudian Daniel membawa lima mas tertian syah. Dewa panah Baili, penjaraki, siu-siu, dan binatang lapis baja emas ke gunung Shenjian, dan yang lainnya secara alami tinggal di kota suci ini. Gunung pedang ilahi. Suara nyaring tiba-tiba menyebar ke seluruh gunung pedang ilahi. Tuan Kinyun dari kota Kinyun datang mengunjungi gunung Shenjian. Setelah suara keras ini terdengar. Di atas kehampaan, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru dan rambut putih panjang melangkah keluar dari udara dan mendarat langsung di gunung Shenjian. Memancarkan aura menakutkan di sekujur tubuhnya. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang merupakan Tuan Muda Sok Bermarga King yang ditemui Daniel ketika dia datang ke gunung Shenjian. Orang tua ini secara alami adalah leluhur dari gelar master yang lahir di keluarga kingnya. Kedatangan pembangkit tenaga listrik tingkat master mengejutkan para murid dan pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung Shenjian. Zhang Tianyun dan sepuluh master pedang semuanya muncul di sini satu demi satu, menatap master Kinyun. Tuan Kinyun, saya datang berkunjung tiba-tiba. Dan saya jauh dari menyambut Anda, mohon maafkan saya. Zhang Tianyun memandang Tuan Kinyun dan berkata sambil tersenyum. Master Sekte Zhang, Anda terlalu sopan. Anda adalah master agung gunung Shenjian. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda untuk menyapanya secara pribadi? Tuan Kinyun membelai seikat janggut di dagunya. Dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu mengapa Tuan Kinyun datang ke gunung Shenjian saya kali ini. Zhang Tianyun memandang Tuan Kinyun dan berkata. Saya punya dua alasan utama untuk datang kali ini. Hal pertama adalah membiarkan penguasa Tibet menerima cucu keturunan saya sebagai murid tertutup. Sehingga saya dapat mengolahnya dengan baik. Lord Kinyun memandang Zhang Tianyun dan berkata. Tuan Kinyun hanya bercanda. Anda adalah orang yang kuat dengan gelar Tuan. Bukankah lebih baik bagi Anda untuk mengajar generasi muda ini secara pribadi? Zhang Tianyun berkata dengan ringan. Meskipun saya telah menembus ke tingkat kesembilan alam dominan, Gunung Pedang Ilahi adalah yang paling cocok untuk pelatihan dan pelatihan. Tuan Kinyun berbicara. Susrain kami tidak akan menerima murid tertutup begitu saja. Anda, keturunan dari keturunan Anda. Tidak memenuhi syarat untuk menerima mereka sebagai murid tertutup. Li Bai di samping berkata terus terang. Segera, atmosfer di udara memadat dan ekspresi Lord Kinyun tenggelam dan dia menatap Li Bai dengan menawan. Apakah kamu memandang rendah keturunanku? Kamu sudah mengatakannya dengan sangat jelas, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Li Bai menyisap anggur dengan labu anggur dan berbicara dengan lembut. Kamu. Segera, wajah Tuan Kinyun menjadi gelap dan kilasan kemarahan muncul di matanya. Kekuatan mengerikan dari title master meletus. Tuan Kinyun, tolong maafkan saya. Li Bai tidak sadar setelah minum, jangan pedulikan. Ayah Jiang mengiwan ini. Master pedang kelima Jiang Fang Tian memandang master Kinyun ini dan berkata. Aku tidak tahu apa hal kedua yang mendominasi Kinyun. Zhang Tianyun berkata dengan tenang. Hal kedua adalah keturunan saya ini tertarik pada putri dari master pedang kelima Anda dan ingin menikahinya. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk membahas pernikahan ini. Tuan Kinyun berkata langsung. Tapi ekspresi Jiang Fang Tian berubah. Tuan Kinyun, maaf, gadis kecil itu sudah memiliki hatinya sendiri, dan dia memiliki seseorang yang dia sukai, jadi tolong maafkan saya. Saya khawatir pernikahan ini tidak dapat didiskusikan. Jiang Fang Tian memandang Tuan Kinyun dan berkata. Apa mungkinkah keturunan dari tuanku yang agung tidak layak menjadi putri dari seorang ahli pedang kecil sepertimu? Tuan Kinyun memandang Jiang Fang Tian dengan wajah dingin, dan berkata dengan dingin. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja. Saat Jiang Fang Tian hendak menjelaskan, dia diinterupsi oleh pihak lain. Hanya apa hanya saja kamu. Gunung Shun Jian Sama sekali tidak menganggapku serius. Kamu tidak ingin menyetujui salah satu dari dua hal ini. Dan kamu tidak ingin memberiku wajah dominasi Kinyun di semua. Kan Master Albatron berkata dengan wajah dingin. Kekuatan gelar yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan hukum yang menakutkan mengubah ekspresi semua orang yang hadir. Semua murid Gunung Shun Jian merasakan penindasan yang kuat. Dan ekspresi dari sepuluh master pedang teratas juga sangat jelek. Dan mereka semua menatap master Kinyun dengan ketidakpuasan di mata mereka. Saya menyadari kekuatan hukum lima kali lipat. Luar biasa. Zhang Tian yun merasakan aura menakutkan keluar dari guru Kinyun. Mengerutkan kening. Dan berkata dengan suara yang dalam. Rupanya, master Kinyun telah memahami kekuatan dari lima lapisan hukum, bahkan jika kekuatan ini jauh lebih kuat daripada Zhang Tian yun. Meskipun Zhang Tian yun ini juga seorang master gelar, dia hanya memahami kekuatan hukum empat kali lipat. Apakah seorang master gelar berani datang ke Gunung Shun Jian untuk berpura-pura agresif? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba meledak di atas kehampaan Gunung Shun Jian. Segera, sekelompok orang datang ke sini. Itu adalah Daniel dan yang lainnya. Saat ini Daniel datang dari langit. Tian Sha dan yang lainnya mengikuti di belakang Daniel. Dan Daniel lah yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Nak, apakah kamu ingin mati? Tuan Kinyun memandang Daniel dan berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur tua, itu dia. Dialah yang membunuh beberapa tuan dari keluarga King saya dan hampir membunuh saya. Leluhur, Anda harus membalaskan dendam saya. Saat ini, anak dari keluarga King melihat ekspresi marah Daniel. Dan berkata berulang kali sambil melihat master Kinyun. Nak, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh anggota keluarga Kingku dan bahkan menyakiti keturunanku. Ekspresi Tuan Kinyun menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata anak ini. Dan rasa dingin yang membara muncul di matanya saat dia menatap Daniel. Jadi bagaimana jika kamu membunuhnya jadi bagaimana jika kamu terluka? Daniel memandang master judul dengan ekspresi santai dan lucu. Nak, kamu dikutuk. Leluhurku adalah gelar master. Membunuhmu semudah membunuh semut. Tuan muda dari keluarga King memandang Daniel dan berkata dengan sinis. Benarkah semudah membunuh semut bagiku untuk membunuhmu? Daniel menatap bocah itu dan sedikit tersenyum. Ruang mencekik. Daniel memuntahkan empat kata dibentuk oleh pisau terbang di pupil mata kirinya. Kekuatan ruang dilepaskan. Dan segera ruang di sekitar tuan muda keluarga King terdistorsi dan hancur. Kekuatan pencekik luar angkasa yang mengerikan dihasilkan. Di tempat. Tuan muda dari keluarga King bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dan seluruh tubuh dan jiwanya dicekik oleh kekuatan ruang. Dan orang mati tidak bisa mati lagi yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ruang. Melihat ini. Ekspresi keheranan muncul di mata Zhang Tianyun dan sepuluh master pedang teratas. Wajah Tuan Kingyun itu menjadi gelap. Matanya bersinar dengan kemarahan yang kuat. Dan dia menatap Daniel dengan menawan. Anak sialan. Kamu berani membunuh keturunanku di depanku. Kamu mencari kematian. Seperti yang dikatakan master Kingyun. Kekuatan menakutkan dari hukum kayu turun. Tanaman merambat biru yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Daniel. Boom. Sebelum Tian Sha dan yang lainnya bisa bergerak, pancaran pedang yang tajam turun. Mengandung maksud pedang tertinggi. Semua tanaman merambat yang dibentuk oleh kekuatan hukum kayu hancur di tempat. Sesosok muncul di depan Tuan Kingyun. Memegang labu anggur di satu tangan dan pedang panjang berwarna biru di tangan lainnya, itu adalah Libai. Ahli pedang ke-10 dari Gunung Shenjian. Kakak Li. Melihat Libai. Daniel tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku sudah lama tidak menyukainya. Biarkan aku menangani orang ini. Libai menyisap anggurnya, menatap Tuan Kingyun dan berkata dengan dingin. Sialan, kamu berani menghentikanku dengan kekuatan alam dominator tingkat delapan. Apakah kamu pikir kamu berasal dari Gunung Shenjian? Jadi aku tidak berani membunuhmu. Tuan Kingyun memandang Libai dan berteriak dengan wajah dingin. Matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dan semua kekuatan alam dominasi tingkat 9 meletus dari tubuhnya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat title master itu. Menghadapi master gelar ini, Libai tidak memiliki rasa takut di matanya, melainkan memiliki semangat juang yang membara. Pedang panjang di tangan Libai mengerang pelan. Dan dia juga tampak penuh semangat juang. Dan niat pedang yang tak terlihat dan menakutkan menyebar dari tubuhnya. Kematian Lord Kingyun melambaikan tangannya. Dan kekuatan hukum pohon turun. Berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti naga biru yang meledak ke arah Libai, benar-benar menjebaknya dari segala arah. Seni pedang Hancurkan langit dengan satu pedang. Libai berteriak dengan keras, memegang pedang panjang di tangannya. Dan maksud pedangnya benar-benar meledak. Ditambah kekuatan seluruh tubuhnya dan kekuatan hukum ilmu pedang semuanya turun ke pedang ini. Boom! Pedang ini ditebas di tempat. Meledak dengan niat pedang tertinggi. Dan seluruh langit benar-benar terbelah oleh pedang ini. Niat pedang yang menakutkan menyapu, dan semua orang yang hadir bergidik. Seolah-olah niat pedang yang tajam mengalir ke tubuh mereka. Arus udara di seluruh kekosongan adalah. Itu dimusnahkan oleh niat pedang ini. Sungguh niat pedang yang kuat. Saat ini Daniel menatap Libai dengan keterkejutan di matanya. Tanpa diduga, Libai, yang suka minum, memiliki pemahaman yang kuat tentang kendu. Dan kekuatan yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari gelar master. Gemuruh! Pedang Libai bertabrakan dengan serangan hukum kekuatan kayu yang didominasi oleh King Yun. Dan energi seperti tsunami meledak. Energi yang mengerikan tersapu, dan Zhang Tianyun, master pedang lainnya, Daniel dan yang lainnya semuanya terkejut berulang kali. Banyak retakan angkasa muncul di seluruh kehampaan. Dan semua murid Gunung Shunjian menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. JEMPOL! Setelah satu gerakan. Serangan guru King Yun dihancurkan sepenuhnya oleh pedang Libai. Dan tubuh Libai secara alami mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia memegang pedang panjang. Dengan niat pedang tertinggi melonjak di sekujur tubuhnya. Dengan postur peri pedang. Keren! Libai meminum semua anggur di labu anggur, menghembuskan nafas dan memuji. Adapun master King Yun. Dia menatap Libai dengan ekspresi muram dan jelek. Dia adalah pria kuat dengan gelar master. Dan dia juga telah memahami kekuatan hukum lima kali lipat. Tanpa diduga, dua gerakan berturut-turut diblokir oleh seorang anak kecil di tingkat kedelapan alam dominan. Ini membuatnya tiba-tiba merasa malu. Seolah-olah dia sangat terhina. Hari ini kamu harus mati. Pada saat ini, Tuan King Yun benar-benar marah dan dia memiliki tekad untuk membunuh Libai di dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh pihak lain, keagungan master gelarnya akan hilang. Kandang kayu Memenjerakan dunia Tuan King Yun berteriak keras. Tepat di atas langit. Kekuatan hukum kayu yang tak ada habisnya turun. Berubah menjadi tanaman merambat dan menutupi Libai sepenuhnya, langsung berubah menjadi penjara besar. Master King Yun melepaskan semua kekuatan hukum lima kali lipat dan meledak ke arah Libai. Seni Pedang King Lian Transformasi pedang menjadi King Lian, sukses! Teriak Libai tiba-tiba mencubit Yin Juei dengan kedua tangannya, dan mengayunkan pedang panjang biru di tangannya. Cahaya pedang Cian yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya. Langsung membentuk teratai pedang Cian. Giat pedang untuk menghancurkan dunia menyebar. Hancurkan Suara dingin keluar dari mulut Libai, dan teratai hijau itu langsung meledak. Sembilan pedang Cian yang mempesona bersinar meledak. Dan kekuatan hukum kendo yang tak ada habisnya tersapu. Bum-bum-bum Serangkaian raungan yang memekakan telinga terdengar. Kesembilan pedang biru yang menakutkan ini bersinar langsung menghancurkan sangkar anggur dengan aura destruktif. Kekuatan hukum lima kali lipat yang meletus oleh Tuan King Yun benar-benar dihancurkan oleh kekuatan hukum pedang Libai. Kekuatan hukum beruas enam Ekspresi Lord King Yun berubah. Matanya menyipit, dan dia langsung berseru. Zhang Tianyun dan Master Pedang lainnya semua mengubah wajah mereka. Dan menatap Libai dengan kaget di mata mereka. Anak ini tidak mencapai alam dominasi tingkat ke-9, tapi dia benar-benar memahami kekuatan hukum tingkat ke-6. Mata Tian Sha terpaku, dan dia menatap Libai dengan keheranan yang sama di matanya. Daniel juga menatap Libai tanpa rasa terkejut di hatinya. Di luar dugaan, pemahaman Libai tentang prinsip-prinsip kendo telah mencapai level ini. 9 pedang dalam 1, 1 pedang King Lian Hancurkan Suara dingin Libai terdengar lagi.